Tapi kan, inilah makanan yang punya duit, seru banyak mendengar, jangan sekedar banyak. Doa bersama dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Dadang Abdul Mu'in. Hadir sebagai penceramah ialah Ustadz Sahirman Jumli dan Ustadz Saiful Zohri. Bupati Bangka Mulkan mengutarakan rasa syukur kepada Allah atas diberikannya kesehatan, umur panjang serta rezeki yang berkecukupan. Dirinya menegaskan kegiatan berdoa bersama untuk meminta keselamatan di dunia akhirat sehingga di tahun 2023 dapat tetap melaksanakan segala bentuk kegiatan pemerintahan seperti biasanya. Banyak hal yang perlu ditingkatkan, seperti pelayanan publik, kekompakan dan kebersamaan. Orang nomor satu di Kabupaten Bangka ini juga menyadari bahwa banyak dukungan dari berbagai pihak, termasuk rekan-rekan media yang menjadikan pembangunan di Bangka menjadi lebih baik. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.